Ratusan warga yang terdampak kericuhan saat aksi unjuk rasa penolakan Undang-Undang Omnibus Law di kawasan DPRD DIY mendapatkan bantuan paket sembako. Bantuan ini merupakan bentuk gotong royong dari gugus tugas ketangguhan ekonomi Jerkovit, bentukan para pelaku usaha di DIY. Para penerima bantuan ini terdiri dari PKL, pekerja kuliner, hingga para tukang becak yang biasa berada di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Ini salah satu bentuk keistimewaan warga Jogja. Yaitu tadi saya sempat bilang bahwa yang pertama itu kan kebersamaannya. Kita punya cara lain selain kekerasan untuk turut berpartisipasi. Sebagai rasa, pengen ikut membantu. Oke, terus kan tentu saja dengan perusahaan kan ya intinya itu penghasilan akan berkurang. Mungkin ya jangan dilihat dari nilainya. Mungkin kalau dibandingkan omset, bantuannya mungkin tidak seberapa. Tapi semoga bisa meringankan. Salah satu penerima bantuan paket sembako ini adalah pekerja kuliner di restoran Legian yang terbakar akibat dilempar molotov oleh salah satu peserta aksi unjuk rasa. Akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Ya, Alhamdulillah sih sudah dapat bantuan itu gitu ya. Mudah-mudahan restorannya juga kembali normal lagi karena banyak yang kebakar juga. Terutama ya, apa ya, kayak kursi, apa semua, meja gitu, itu udah hancur. Karena juga polisi sampai sana juga, ini nggak bisa diincek lagi, bakalan amruk gitu. Mudah-mudahan sih ada perbaikan lah gitu. Itu aja. Kira-kira kerugian berapa banyak itu? Kurang lebih. 600 sampai 500? 500-600 jutaan. Nah, Legian kami itu ya? Iya. Tapi dari polisi sendiri sudah memberikan informasi apa? Oh, belum ada ya? Belum ada. Bantuan ini diharapkan bisa menjadi penguat semangat kebersamaan warga Yogyakarta. Sementara itu banyak pihak yang berharap pelaku kerusuhan yang mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas umum tersebut segera ditangkap dan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Foyan Ahmad, Yogyakarta TV.